Berbicara tentang topik kita kali ini menurut saya ini topik yang paling penting ini Mas Wayu karena ujung-ujungnya semua rencana kita dalam pembangunan ujung-ujung yang adalah SDM. SDM itu nomor satu sebenarnya dan investasi di SDM harus menjadi yang terpenting dari semua program pembangunan yang kita lakukan. Apalagi di sini ada sebuah mimpi kita bersama yaitu menuju Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Tantangan yang kita hadapi pada saat ini sudah pasti berbeda dari tantangan yang ada sebelumnya. Orang tua kita itu berbeda tantangannya dengan zaman sekarang dan ke depan akan berbeda kembali, 2045 itu akan berbeda. Karena itu cara kita untuk menjawab tantangan itu tidak bisa dengan cara yang masih biasa-biasa saja. Itu sudah bukan pilihan lagi. Kita harus melakukan sebuah terobosan dan harus berani untuk melakukan terobosan-terobosan ke arah sana. Nah sebenarnya inilah salah satu pendekatan kita dalam kebijakan Merdeka Belajar. Yaitu untuk menghadirkan terobosan-terobosan yang tentunya tidak biasa, disruptif dan kemudian bisa menjawab tantangan zaman yang tadi Mas Wayu sudah sampaikan. Dan inilah yang kita kawal dengan kebijakan Merdeka Belajar. Nah kalau ditanya Merdeka Belajar itu apa sih? Sebenarnya itu adalah filosofi dalam kebijakan pendidikan yang sebenarnya fondasinya itu dari filosofi Bapak Pendidikan kita sendiri, yaitu Ki Hajal Dewantara. Yaitu untuk membentuk manusia-manusia yang mandiri, manusia-manusia yang merdeka. Jadi slogan yang terkenalkan itu, Kata kunci pertama adalah teladan, Kata kunci kedua, Kata kunci kedua, Membangkitkan semangat. Ingat ini waktu di cenangkan, waktu zaman penjajahan, kondisi sangat serba susah. Tapi harus mengun karso, kita harus bangkitkan semangat, kekuatkan kemauan. Dan tuturi handayani, Esensinya adalah membentuk orang-orang yang mandiri, yang berdaya, yang merdeka. Jadi filosofi merdeka itu, membentuk manusia-manusia merdeka itu sebenarnya sudah ada dalam filosofi Bapak Pendidikan kita. Yang diimpikan adalah untuk sebuah bangsa yang merdeka, manusia-manusianya pun juga harus merdeka. Dan kemudian jika ditanya apakah tujuan dari Merdeka Belajar, kalau saya ditanya itu ada tiga tujuannya. Pertama adalah murid, kedua adalah murid, ketiga adalah murid. Harus hyperfokus kita kepada murid, yang menjadi tujuan kita bersama dalam sebuah proses pendidikan. Orang-orang dewasa, teknologi, dan sebagainya itu adalah sebenarnya perantara untuk mencapai tujuan utama.